Kali ini kita akan mencoba membandingkan Stadion Kebanggaan Indonesia yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan Stadion Kebanggaan Masyarakat Vietnam yaitu Stadion Nasional Maidin. Stadion Utama Gelora Bung Karno saat ini mempunyai kapasitas sebanyak lebih dari 77.000 penonton, sedangkan Maidin kapasitasnya sekitar lebih dari 40.000 penonton. Yang menjadi sorotan saat ini adalah kondisi Stadion Maidin yang kualitas rumputnya sangat buruk. Mungkin setara kualitas rumput beberapa stadion di Liga 2 dan Liga 3 kita. Stadion yang buruk ini juga digunakan saat Vietnam melakukan pertandingan persahabatan dengan Borussia Dortmund pada 3 November 2022. Pada bulan Desember 2022 menurut VFF atau Federasi Sepak Bola Vietnam, Stadion Maidin yang terletak di Hanoi ini masih layak untuk menggelar pertandingan dan sudah mendapat restu dari AFC.